hai 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 hey yo what's up guys welcome back to my channel Oke kali ini saya kedatangan tamu dari Madure tak iye ini namanya cak deri ini dia ownernya pojur barbershop jalan pandian gas yang sekitar XT Square silahkan merapat rambutnya seperti ini Mari kita eksekusi Oke pertama-tama yuk kita seperti biasa kita semprot dengan air terlebih dahulu dan tidak usah terlalu basah kuyuk ya karena ini cuma buat mau memisahkan rambut bagian atasnya saja oke kita parting seperti ini kita cari garis naturalnya di sebelah mana kita sisir ke depan kemudian kita belah seperti ini biar mudah mencari garis naturalnya kemudian kita jepit rambut bagian atasnya biar tidak ambruk-ambruk lagi ke samping oke kemudian untuk pemotongan rambut di bagian samping kita hair dryer terlebih dahulu supaya lebih mudah ya menurut saya itu lebih mudah mencukur dengan klipper itu posisi rambut kering tidak basah itu kalau bagi saya ya tapi bagi teman-teman yang lebih suka mencukur dengan klipper posisi rambut basah biar rambutnya tidak terbang-terbang ya enggak papa wih sini adalah alat tempur dari gama guys keren toh semuanya gold eh langsung saja kita pakai regard nomor dua untuk membuat pola dasar seperti ini kita usahakan square oke guys pola pertama ini saya buat patah dulu kalau kalian suka patah ya enggak papa asalkan jangan patah hati ya itu sakitnya sakitnya tuh disini oke guys langsung saja di bagian belakang perlahan tapi pasti seperti ini tidak usah ke susu gerusa-gerusa nanti tidak ujung-ujungnya itu orang apik nah saya menggunakan sisir yang terbalik ini untuk menahan rambut biar tidak jengat-jengat jadi sisirnya tidak usah terlalu ditekan ini cuma buat menahan rambut menahan rambut biar tidak jengat oke nah seperti ini keren banget tampilannya langsung kita menggunakan trimmer hitter dari gama Indonesia kita buat pola seperti ini kita tentukan seberapa tingginya dengan meraba bagian kepala ya samping yang paling menonjol ya oke kemudian semakin ke belakang semakin melengkung seperti ini dan menyambung ke sebelah kiri usahakan presisi usahakan simetris oke guys dan harus ketemu ini garisnya sebelah kiri ke belakang ini harus simetris kemudian setelah itu kita hilangkan semua rambut pada bagian bawah pola trimmer yang sudah kita buat ya kita hilangkan sampai benar-benar bersih dan benar-benar rata pastikan rata karena kalau tidak rata dan sisa-sisa nanti akan sedikit ada kesulitan saat proses shiver ya karena shiver itu tidak bisa atau sulit untuk mengambil rambut yang masih panjang alright guys oke kali ini saya menggunakan shiver uno shiver yang mungil shiver yang kecil yang bermata foilnya satu untuk membuat pola dasar shiver ya saya membuat pola shiver membuat garis seperti ini dari bagian sebelah kanan ke belakang mengikuti pola trimmer saya menyisakan sekitar selebar satu jari ya kalau orang-orang atau teman-teman menyebutnya itu walaupun ini tuh benar-benar satu jari apa enggak karena jarinya yang orang kurus sama orang gemuk kan beda oke kemudian kita menghilangkan garis yang muncul atau garis yang kita buat dengan shiver uno tadi menggunakan shiver yang lebih besar seperti ini kita mengarahkannya ke bawah ya supaya tercipta sebuah gradasi alright guys kemudian setelah itu langsung kita membuat pola dengan clipper lever open saya menggunakan gamma alpha ini guys kita buat pola diatas pola trimmer seperti ini sekali lagi bisa kalian sebut selebar satu jari mungkin satu jari dari clinking kali ya atau ya feeling kalian sajalah selebar apa karena setiap kepala bisa berbeda-beda ya kalau kepalanya panjang dan lebar sekali mungkin polanya bisa lebar kalau kepalanya kecil ya mungkin polanya kecil-kecil nah kemudian setelah itu kita close untuk menghilangkan garis bawah kemudian di half seperti ini untuk di tengahnya dan open untuk mengulang pola zero clipper ini sehingga pada bagian ini juga tercipta sebuah gradasi seperti pola dibawahnya oke kalau dibawahnya tadi itu kan pola shiver menyambung ke trimmer nah kalau dipola bagian sekarang ini adalah pola clipper lever close ke lever open paham kan guys oke dari sebelah kiri ke sebelah belakang kalian bisa menggunakan sudut blade jika menginginkan sebuah detail dan kehati-hatian ya bisa juga menggunakan full blade nya itu kalau kalian pengen cepet tapi ya semua itu kembali ke skill dan ke kebiasaan masing-masing kalian guys oke jangan lupa mainkan levernya close half open ya guys jangan lupa juga sudut blade seperti ini untuk pengambilan dengan sedikit kehati-hatian oke kemudian pada bagian ini saya menggunakan trimmer untuk menghilangkan garis pola trimmer di awal yang tidak hilang atau masih tersisa sedikit saat di hilangkan atau dikonekkan menggunakan zero clipper lever close karena rampunya tebal ya barangkali teman-teman ada yang kesulitan pada step ini kok garisnya itu nggak hilang-hilang gimana ini nah kalian bisa menggunakan trimmer lagi untuk menyambungkannya untuk memblendingnya kembali supaya benar-benar tidak ada bekas garis sedikitpun yang masih terlihat alright dan juga kalian bisa detailing sedikit pada bagian-bagian yang masih terlihat hitam oke nah kemudian step berikutnya adalah saya menggunakan clipper overcome ya saya overcome pada bagian di atas pola zero clipper lever open tadi saya tidak menggunakan gat nomor 1 saya langsung overcome ya karena ini rambut bagian pada pelipisnya itu tipis guys maka kalian harus hati-hati saat clipper overcome bisa-bisa kalau tidak hati-hati malah kecoak malah kecoas ya apa ya malah kecoes nah pada bagian belakang ini sangat tebal sehingga saya clipper overcome nya karena ini dari zero karena ini dari zero clipper lever open ya mungkin agak sedikit sulit untuk langsung menghilangkan garisnya ya tidak apa-apa yang penting kita membuat gradasi terlebih dahulu di step ini garis yang muncul itu atau yang masih terlihat nanti lama-lama akan kita hilangkan sedikit demi sedikit nah kita hilangkan menggunakan gunting-gunipis seperti ini supaya lebih nyambung nah ini di bagian sini nih itu masuk ke dalam ya jadi jangan terlalu digosok-gosok nanti tidak nyelengkuk siluet dari depan itu tidak square ya tidak lurus ya itu pentingnya membuat ukuran yang bagus atau membuat skin fade yang bagus itu siluet dapat warna dapat ya kebanyakan orang itu cuma mengutamakan warnanya doang asalkan warnanya bagus tapi siluetnya tidak bagus yang disalahkan kepalanya ya emang kepalanya itu tidak rata tapi bagaimana siluetnya tetap bagus nah itu itu tantangan bagi kita seorang tukang cukur gitu loh seorang barber tantangan bagi kita bagaimana cara membuat fade yang bagus tapi siluetnya juga bagus warnanya dapat siluetnya dapat nah itu adalah sekali lagi tantangan bagi kita semua oke guys nah kali ini menggunakan gunting potong biasa langsung saya ehm hilangkan bagian-bagian yang masih tebal dan juga pada garis di atas ya saya blending kembali kemudian di bagian bawah ini saya pikir-pikir sedikit seperti ini nah gunta ganti gunting kali ini menggunakan gunting penipis untuk menghilangkan pola gak nomor 2 yang sangat patah di awal ya mungkin bagi beberapa orang suka dengan pola yang patah atau tidak suka itu terserah guys terserah kalian ya mau kalian bikin lurus saya juga beberapa kali sering membuat pola bagian gak nomor 2 ini lurus bahkan saya pertegas lagi menggunakan trimmer nah tapi belakangan ini mungkin saya bikin konek semua ya karena ya pasti lebih rapih kalau koneksi oke saya mengakuinya oke setelah detailing 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 nah kemudian sampai lah pada titik dimana kalian sudah merasa capek dan lelah ya wislah ini wavite mungkin seperti itu perasaannya karena rambutnya ini sulit sekali guys langsung saja dibikin outline pada bagian sebelah kanan dan sebelah kiri usahakan lengkungannya itu juga sama alright guys langsung saja kita ke bagian rambut sebelah atas kita semprot-semprot dulu lumayan ini rambutnya gede-gede guys keras banget ya nah ini kalau pendek rambutnya cader ini digerak-jigerak ya langsung saja gak usah terlalu banyak-banyak dikurangin sedikit saja ujung-ujungnya seperti ini gusarat oke langsung kita tentukan pola atau panjang bagian depan kemudian kita buat profile kemudian kita sambungkan kita konekkan ke bagian sebelah belakang square kemudian semakin ke belakang semakin round ya biar connect dan biar rapi biar tidak disconnect oke kemudian ini profile kita gunakan untuk memotong rambut pada bagian sebelah kanan dahulu pada bagian sebelah kanan ini saya bikin square ya kalian bisa lihat polanya itu lurus square bahkan bagian sebelah kanan itu sedikit lebih panjang sedikit ya nah kemudian ke sebelah kiri kita bikin polanya round karena kita mau buat side part kita mau belah ke kiri biar nanti di kiri itu jatuhnya tidak terlalu banyak yang disconnect ya ini masih tetap disconnect karena rambut atasnya itu panjang banget tapi tidak terlalu jamet lah ya masih bagus lah dilihat nah ini kita buat seperti ini kita connect bagian belakang semakin ke depan semakin panjang oke langsung kita keringkan guys kita blue dry kita hair dryer dan kita bentuk menggunakan sisi roll seperti ini biar ada volume karena rambutnya cader ini turun semua ya turun semua kalau kita tidak pakai sisi roll seperti ini nanti malah lepek nah kita buat depannya menjambel seperti ini biar lebih keren ya langsung kita menggunakan pomade oke guys tidak usah berlama-lama langsung kita ambil pomade yang strong ya ini karena rambutnya keras gede-gede langsung kita aplikasikan pertama kali kepada bagian belahannya ya kemudian semakin dilatakan ke atas dan semakin ke samping dan ratakan ke seluruh rambut seperti ini kemudian untuk mendapatkan hasil yang lebih rapi lagi dengan pomade ini kalian bisa menyisirnya oke guys disisir jangan lali eh jangan lali ojo lali jungkatan nah oke setelah dirasa sudah cukup langsung kita bersihkan customer dari sisa-sisa rambut bekas pemotongan tadi ya dan inilah guys hasilnya guys skin side part pada rambutnya caktir ini jauh-jauh dari madura menyeberang pulau eh menyeberang pulau menyeberang selat sekarang sudah ada surah maduding oke sekali lagi thank you guys very much you guys beautiful today terimakasih yang sudah menonton video saya sampai selesai ini nantikan video-video saya selanjutnya subscribe like share dan komen bagikan kepada teman-teman semua yang emm mau belajar pangkas rambut atau yang kepo-kepo terserah pokoknya bagikan saja supaya lebih bermanfaat oke guys nantikan video saya berikutnya guys see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati